Intro Beginilah suasana reka ulang kasus pembunuhan berencana terhadap seorang gadis SMP di Moro Jambi beberapa waktu lalu. Dalam proses reka adegan yang juga turut disaksikan langsung Kapolres Moro Jambi dan Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti, tampak kedua pelaku Irwandi alias Iwan dan Sofian Hadi alias Bujang. Memperagakan satu persatu bagaimana cara kedua pelaku melakukan aksinya hingga menghabisi nyawa korban Indri kala itu. Total aksi yang diperagakan mencapai 56 adegan. Dalam adegan reka ulang yang berlangsung hampir 2 jam di halaman belakang kantor Mapolres Moro Jambi ini, awalnya tersangka satu Irwan menghadang korban di tengah jalan. Masih dalam lokasi perkebunan, terlihat korban Indri telah disekap selama kurang lebih 5 jam. Lalu dihabisi pelaku dengan cara menjerat leher korban secara bersamaan menggunakan talitas milik Indri, di mana kedua tangan korban dalam posisi terikat tali sepatunya, hingga korban tak bernafas. Lalu kedua pelaku mengubur jasad korban yang merupakan siswi SMP yang duduk di kelas 8 tersebut di areal perkebunan sawit tak jauh dari kediaman korban. Kapolres Moro Jambi dan Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti mengaku sudah berkoordinasi akan mempercepat penanganan hukum kedua tersangka ini. Hari ini kita melaksanakan rekonstruksi peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya saudari Indri. Tadi mulai dari tahapan awal hingga tahapan akhir, sudah kita lihat sehingga kita memiliki gambaran, pemahaman peristiwa yang terjadi sesuatu. Dan rekonstruksi ini merupakan bagian dari penyidikan untuk membuat terang perkaranya. Kekerasan yang berdasarkan hasil otopsi, kekerasan pada leher dan pada tulang kepala. Kadang benturan benda timbul, lain-lain tidak ada. Secara hukum terkait pasal yang disangkakan tidak mengalami perubahan. Kedua tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup hingga pidana mati. Karena ini perkara menarik perhatian, kebetulan korban yang masih anak-anak, sehingga kami dengan Pak Kapolres berkoordinasi sejak awal supaya berdasarkan cepat, selesai dan segera ditanima ke pengadilan. Ancaman hukuman bisa pidana mati atau seumur hidup.